Halo guys balik lagi dengan gue holy akbar Oke guys jadi di video kali ini gue bakal ngasih kalian 5 fitur yang baru yang ada di realme UI Oke guys seperti yang kalian tahu ya bagi kalian yang udah nonton sebelumnya saya kemarin sudah apa share revilm realme UI nya Oke jadi untuk YouTube yang di video kali ini biar kita persingkat ya guys jadi untuk ini 5 fitur baru yang memang sebelumnya enggak ada di color S6 ya Oke guys langsung aja ya kita enggak usah basa-basi yang pertama kalian bisa lihat icon saya di sini beda Oke guys jadi sekarang di color S maaf maksud saya ya di realme UI kita bisa mengganti icon dan mengkustom icon ya dengan kemauan kita Oke bagaimana caranya jadi caranya kalian masuk ke pengaturan kalian lalu masuk ke layar awal dan majalah layar kunci lalu kalian pilih atur gaya icon Oke di sini ada bawaan lalu ada gaya bahan ada kerikil dan ada khusus nah dan khusus inilah yang untuk kalian custom sesuai kalian di sini kalian bisa pilih ala kotak lalu kalian bisa pilih model ini dan ada juga model ini lalu ada model simple kayak ini lalu kalian tinggal pilih terapkan seperti ini dan dia akan langsung berubah nah Oke sangat gampang bukan Oke fitur ini tidak ada jadi di color S6 kemarin memang agak bosan ya karena harus mungkin ganti tema dulu dan sekarang kalian lebih dibuat simpel lagi Oke lanjut Oke jadi yang kedua guys yang kedua ini adalah perekaman layar internal audio ini record ya Oke jadi sebelumnya fitur ini memang didalamkan oleh banyak user yang mana apalagi terutama youtuber gaming ya karena mereka butuh suara sistemnya aja Oke jadi caranya sangat gampang kalian seret ke dari atas lalu kalian pilih rekaman layar lama lalu kalian akan masuk pengaturannya kalian tinggal pilih mau rekam suara sistem atau suara mikrofon ya saya sudah tes dan hasilnya saya sangat puas ketika saya bermain face 2020 hasil rekamannya maksudnya kalian bisa set tinggi dengan 1080p atau 720p Oke guys Oke guys kita lanjut ke fitur selanjutnya fitur selanjutnya adalah fitur mode ya jadi sebelumnya kalau di color OS itu hanya punya mode berkendara ya lalu sekarang sebelumnya ya seperti yang kita ketahui color OS sudah memperkenalkan fitur barunya yaitu mode oke sekarang ada tiga mode mode standar yang kita pakai biasa lalu ada mode fokus dan berkendara Hai Oke di mode fokus ini adalah memang untuk benar-benar kita fokus membuat kita fokus dengan kerjaan kita dia akan membuat kita misalnya kini kalian bisa menerapkan ya beberapa menit nah kalian misalnya untuk fokus mengerjakan sesuatu selama menit kalian tinggal saya lima menit lalu untuk ini dia akan ini berbunyi ada suaranya jadi temanya kalian bisa pilih ada gelombang maka dia akan melakukan suara biasa seperti ala-ala di pantai lalu ada juga malam pun malam musim panas maksud saya nah dan suaranya bisa kalian dengar seperti ini lalu ada juga musim ledam gandum yang tadi ya dan ada mode biasa seperti ini nah oke guys disini pulsenya untuk kita untuk fokus ke kegiatan kita ya fitur ini memang sudah dikenalkan saat peluncuran color OS tujuh kemarin dan memang color OS sama realme UI itu memang tidak beda jauh ya karena satu perusahaan Oke guys itu fitur ketiga ya kita lanjut ke fitur selanjutnya fitur selanjutnya ada di realme share ya jadi sekarang realme share ini kalau kemarin-kemarin kita cuma bisa share sesama realme atau Oppo Oppo jadi sekarang Oppo realme Xiaomi Pippo sudah bekerja sama ya jadi dengan realme share kalian bisa share dari Oppo realme realme ke Xiaomi atau realme ke pippo ya jadi fitur ini memang menurut saya sangat guna eh karena ya enggak semua orang itu pakai HP Oppo ya atau pakai HP Xiaomi misalnya karena orang itu beda-beda seleranya menurut saya ini salah satu fitur yang memang bagus ya karena untuk merasa mentransfer data antara beda merek itu memang perlu sebenarnya oke kalian tinggal izinkan lalu kalian bisa menyambungkan dengan si eh apa teman kalian yang ingin kalian transfer datanya Oke guys kita lanjut ke fitur selanjutnya Oke fitur selanjutnya ini adalah sebenarnya masih beta ya dia ada di realme lab jadi sekarang di Android 10 kalian bisa menyambungkan eh earphone bluetooth sama earphone kabel itu secara bersamaan nah jadi kalian bisa memakai dua apa dua apa itu ya ya dua handset lah ya jadi kalian bisa berbagi dengan teman kalian intinya kalian cukup menyambungkan earphone bluetooth dan di kabelnya lalu nanti akan tersabung dengan kedua media tersebut nah oke guys jadi itulah lima video terbarunya sebenarnya masih banyak tapi memang yang lainnya eh lebih support ke layar OLED contohnya ketika HP kalian ada yang memanggil atau ada pesan itu akan berwarna muncul warna-warni di pinggirnya dan itu supportnya di realme xt dan realme x ya Oke guys jadi video ini cukup sampai disini aja jika ada kekurangan silakan ketik di kolom komentar ya saran dan kritiknya eh terimakasih buat kalian sudah support dan nonton video ini sampai jumpa di video berikutnya see you